Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Paul Feyerabend, malam ini kita ke dunia Islam dengan tema yang sama sekali kebalikan dari semua yang kita pikirkan selama ini tentang ilmu dan pengetahuan. Karena ilmu dan pengetahuan kita itu sebagian besar ya warisan barat, peradaban hari ini yang sedang leading kan barat. Maka cara kita berpikir, cara kita bernalar, sejak kita sekolah di SD dulu itu sebenarnya agak bau barat. Nah malam ini kita bertemu Syed, itu tulisannya Syed agak. Mungkin lahjahnya ya lahjah, karena beliau aslinya Iran. Cara nulisnya mungkin agak beda. Kalau kita ngertinya Syed. Ya sama kayak ayahnya. Ayahnya namanya Syed Faliyallah. Nah itu mungkin kalau bahasa Arab yang Fuskah itu Waliyullah. Jadinya Faliyallah. Syed ini, kata-kata Syed kalau dalam tradisi Islam menunjukkan beliau masih keturunannya Nabi. Keturunannya Nabi itu kalau dalam tradisi kita kan dikenal tiga, ada Syed, ada Syarif, ada Habib. Kalau Syed itu keturunannya Syedina Hussein. Kalau Syarif itu keturunannya Syedina Hasan. Kalau Habib, Habib ini para Syed yang berasal dari Hadromaut, Yaman. Nanti kalau Habib biasanya dikenalnya ya di Yaman, di Indonesia, di daerah Asia Tenggara, sama di Afrika, sama India. Itu kenal dengan terminologi Habib. Mungkin di Arab juga enggak terlalu kenal apa itu istilah Habib. Kalau Syed lebih ngerti. Atau Syed kadang-kadang dipakai juga untuk istilah populer. Syed itu bahasa Inggris kayak Sir. Tuan. Sebelum ada makna khusus. Ini penghormatan pada orang yang dianggap utama, dianggap mulia. Makanya di satu kesempatan Nabi pernah bilang, Latu Syeduni, jangan kamu Syed-Syedkan aku. Itu maksudnya, untuk tidak mengidolakan Nabi. Ini yang nanti kadang-kadang dipakai dalil terus kita enggak boleh. Kalau menyebut namanya Nabi, enggak perlu pakai Syedina Muhammad. Ya, padahal maksudnya bukan kesitu. Nabi yang rendah hati sangat wajar kalau beliau bilang, Latu Syeduni, Sudahlah jangan nyembah-nyembah aku, jangan mengidolakan aku. Aku ini manusia biasa. Cuma kita yang tahu diri juga, ya ngerti ada. Kalau ada Nabi, ya kita pakai gelar untuk menghormati beliau. Itu sebenarnya sangkan parahnya di situ. Dan sama-sama punya darin, bagi saya sama-sama benar. Dunia ini kan, saya sering bilang, Kenapa Islam sangat menganjurkan orang cari ilmu, Itu memang tujuannya biar wadah kita besar. Kalau wadah kita besar, ada perbedaan apapun bisa masuk dalam semesta pemikiran kita. Dan kita enggak akan mudah kagetan. Enggak akan mudah terpengaruh. Enggak akan mudah tertipu. Tapi semua bisa masuk. Karena kita tahu, di setiap pikiran ada sisi benarnya masing-masing. Di setiap gagasan ada, Ya, sisi pasnya masing-masing, Kalau konteknya tepat. Nah, itu orang yang wadahnya luas, Ini biasanya lebih mudah menangkap perbedaan. Makanya, Cirinya orang ilmunya luas, Itu ciri paling mudah adalah enggak gampang ngamuk. Enggak gampang marah. Kalau kalian mudah marah, Kalian masih kagetan. Masih mudah enggak terima kalau ada orang berbeda. Kenapa enggak terima? Karena wadahmu kurang besar. Wadahmu hanya kecil. Sehingga yang lain-lain enggak bisa masuk. Makanya terus kamu ngamuan. Tapi semakin besar wadahmu, Beda-beda gagasan itu nanti bisa masuk. Dan kamu bisa memaklumi. Memaklumi beda dengan mengikuti. Ya, maklum dia berpikirnya begitu. Karena yang dilihat itu. Saya ngerti dia berpendapat begitu. Karena dia pakai dalil itu. Sementara aku pakai dalil ini. Enggak mudah ngamuk. Tapi kalau ada orang kok ngamukan itu alamat. Dia harus belajar lagi. Sinau lagi. Kayak malam hari ini kita belajar filsafat. Ini targetnya akan memperbesar wadah. Biar wadah kita luas. Biar enggak sempit. Oke, makanya sudah belajar filsafat. Puluhan ratusan gesio. Harusnya sudah enggak ngamuan lagi. Harusnya. Kalau masih ngamuan ya masih harus belajar lagi. Atau ilmunya kemarin diulang-ulang. Biar masuk dalam semesta kehidupanmu. Ah, yang luas. Salah satu yang lautan luas. Ini kita bahas malam hari ini. Sayyid Husein Nasr. Asli Iran. Lahir di Teheran. Enggak usah ditanya siah apa bukan. Ya. Karena dari sana. Nanti beliau punya anak intelektual juga. Namanya Fali Nasr. Fali Reza Nasr. Itu yang nulis buku. Judulnya siah revival. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya kebangkitan siah. Isunya sensitif ini. Kalau wadahmu kecil. Begitu dengar siah. Kamu sudah moh. Kamu sudah mengkeret duluan. Sudah alam males. Mesti gitu. Itu kalau wadahmu kecil. Dan jangan salah. Husein Nasr ini kalibernya internasional. Beliau. Beliau. Profesor. Sampai hari ini masih guru besar. Meskipun emeritus. Di Josh Washington University. Amerika. Ya. Sudah tua. Karena. Beliau kelahiran. 33. Berarti. Sekarang usianya sekitar 85 tahun. Ya. Anaknya kan juga sudah. Dewasa. Sudah jadi. Ilmuwan besar juga. Tapi sumbangannya luar biasa. Dalam. Kajian Islam. Dia ini aslinya. PhD-nya di bidang geologi. Ya. Ilmu eksakta. Jangan salah. Ilmu. Ilmu. Eksakta. Itu ya. Kalau. Orang. Menemukan Tuhan dari sana. Itu biasanya lebih luar biasa. Daripada yang. Sejak kecil. Memang belajar. Tentang ketuhanan. Tentang Islam. Ini saya. Dushin Nasr. Dari eksakta. Pertemuannya. Dengan banyak tokoh. Spiritual. Dari macam-macam agama. Nanti melahirkan gagasan yang khas. Kombinasi antara sain. Agama. Dan spiritualitas. Tulisannya. Hampir semua bidang punya dia. Nulis tentang filsafat. Nulis tentang tasawuf. Nulis tentang seni. Nulis tentang sastra. Nulis puisi. Belum lagi yang ilmu-ilmu dasar. Yang beliau miliki ilmu geologi. Jadi. Sudah tidak diragukan lagi. Orang pinter. Tinggal kita bisa memanfaatkan. Apa tidak. Ilmu yang beliau miliki. Tulisannya banyak. Dan banyak yang sudah diterjemah. Mahasiswa filsafat Islam. Harus kenal tokoh ini. Karena Syedusia Nasir ini salah satu tokoh. Filosof muslim kontemporer. Tadi filsafat Islam tidak harus hanya kenal Al-Farabi Ibn Sina Ghazali. Tapi yang baru-baru juga harus kenal. Kalau yang tidak filsafat Islam. Kalau yang tidak filsafat Islam. Sifatnya sunnah. Sunnahnya mu'akad. Bismillah. Kita mulai ya tentang beliau. Pertama. Teman-teman harus mungkin silahkan dibaca bukunya. Yang kalau di Indonesia diterjemahkan dengan judul Nesetapa Manusia Modern. Karena Syedusia Nasir ini sangat mengkritik peradaban manusia yang namanya modernitas. Sekaligus konstruksi sainnya. Manusia modern hari ini degradasi luar biasa. Jangan dikira modern itu puncaknya peradaban manusia. Tidak. Peradaban-peradaban sebelum era yang kita sebut modern ini banyak yang lebih canggih daripada hari ini. Ada Mesir kuno, Cina kuno, Babylonia termasuk Islam. Itu bagi Husayn Nasir jauh lebih luar biasa dibandingkan peradaban modern hari ini. Peradaban modern hari ini itu telah melakukan reduksi luar biasa terhadap banyak khazanah. Banyak hikmah. Mentoknya hanya di dua. Akal sama realitas. Panca indera sama rasio. Ngertinya cuma dua itu dok. Dan atas dasar dua hal ini adalah peradaban kita hari ini dibangun. Jadi kata Husayn Nasir peradaban manusia modern itu peradaban yang miskin. Ngertinya hanya sain yang empiris dan rasional. Di luar itu manusia modern menyerah. Bahkan metafisika dibuang-buang. Kalau ada yang tidak masuk akal. Kalau ada yang tidak kelihatan oleh panca inderanya dianggap tidak ada. Itulah kerugian besarnya manusia modern. Ada catatan saya dari buku itu ada beberapa problem utama. Yang pertama problemnya manusia modern itu miso-sofia. Miso itu artinya kebencian. Ya miso. Kamu biasanya kan miso ngertimu mi ayam bakso. Nggak miso itu kebencian. Kalau orang Jawa miso itu ngomong jelek. Ya jangan-jangan miso itu dari akar kata itu. Boso Yunani miso kebencian. Karena benci terus kamu miso. Maki-maki orang. Oke miso-sofia itu lawannya filosofia. Kalau filosofia cinta kebijaksanaan. Miso-sofia benci kebijaksanaan. Orang modern dewanya kebenaran bukan kebijaksanaan. Kebenarannya pun hanya kebenaran yang rasional yang diterima. Alat utamanya hanya logika. Satu tambah satu dua. Jadi peradaban hari ini dibangun atas dasar kebencian pada kebijaksanaan. Kalau ada orang ngomong agak ruhani dikit. Kamu sebut kebatinan. Terus kamu anggap primitif. Ya kan. Ada orang ngomong. Ah kelenek itu. Ah kebatinan itu. Jadi cirinya orang modern ternyata benci sama kebijaksanaan. Ngertinya hanya yang eksak. Yang pasti-pasti. Yang tidak pasti. Yang gaib. Yang metafisik. Tidak disukai di zaman modern. Apalagi sain. Sain itu positifistik. Hanya menerima yang rasional dan empiris. Terus itu penyakit pertama. Penyakit kedua. Desakralisasi pengetahuan. Ini juga penyakit gawatnya orang modern. Kita sama pengetahuan itu berjarak sekarang. Kita ini jadi raja namanya subyek pengetahuan jadi obyek. Pengetahuan enggak sakral lagi. Pengetahuan sifatnya hanya instrumental. Pengetahuan hanya jadi alat kita untuk menguasai dunia. Ilmu kita tentang pengetahuan kita tentang dunia ini pengetahuan yang tidak sakral. Hanya ngerti yang fisik. Kita enggak bisa menghubungkan pengetahuan kita dengan realitas transenden. Dengan ketuhanan, dengan surga, dengan hal-hal yang metafisik. Namanya desakralisasi. Cirinya orang sekuler. Agama ya agama itu urusan sama akhirat besok. Kalau dunia ya urusan dunia. Dan sain ini urusannya dunia. Perdebatan modern kan selalu membandingkan hubungan antara sain dan agama. Itu menunjukkan bahwa agama terpisah sama sain. Jadi agama jadi enggak sakral lagi. Padahal agama itu sangat mendorong orang untuk bersain. Untuk memperdalam ilmu. Sampai terleng. Kalau dalam agama sampai level sejalam-jalamnya. Sampai nanti puncaknya ketemu Tuhan dengan ilmunya. Tapi dengan ilmu modern hari ini enggak bisa. Susah kamu membayangkan dengan biologi bisa mencapai Tuhan. Dengan fisika bisa mencapai Tuhan. Jauh rasanya. Saya belajar teknik informatika Pak. Dari sini saya ingin ketemu Tuhan. Itu jarang orang ngomong begitu. Mungkin enggak ada. Jadi ilmu jadi sesuatu yang terpisah dengan agama. Dengan spiritualitas. Itu yang disebut desakralisasi pengetahuan. Pengetahuan jadi barang sekuler. Sain jadi sifatnya duniawi saja. Sain itu kan ada di sebelah kanan itu. Sainisme, kritisisme, subyektivisme, relativisme, psikologisme, biologisme. Ilmu kita kan ismo-ismo itu semua. Belajar manusia pun manusia yang dipelajari di level eksakta. Psikologinya behavioristik. Manusia diposisikan kayak mesin. Dianggap manusia itu pasti. Kalau umur sekian-sekian perkembangannya ini. Umur sekian sampai sekian perkembangannya ini. Itu kan behavioristisme. Anak itu kalau masih SD. Sukanya sesama temannya. Nanti kalau sudah ABG baru kenal lawan jenis. Kan teorinya itu behavioristik. Tidak ngerti kalau manusia itu berkembang. Anak-anak hari ini pegangannya HP. Sudah kenal pacaran. Sudah kenal lawan jenis. Kalau ada temannya jajer cowok-cewek dia. Hii pacaran. Mesti gitu. Sudah ngerti itu loh. Itu psikologi perkembangan tidak laku itu. Padahal ngertinya kalau anak segitu ya mainnya sama teman. Sama tentang psikismu juga begitu. Biologismu juga begitu. Jadi melihat manusia kayak mesin. Melihat alam semesta kayak mesin besar. Problem kita hari ini itu. Sain. Sain jadi tidak sakral. Yang ketiga. Degradasi peran intelijensi. Orang Barat ngertinya manusia itu beda dengan semua makhluk yang lain. Hanya karena akalnya. Intelijensi disamakan dengan rasio. Itu katanya Nasr. Bunuh diri itu. Eman-eman. Kita punya banyak kapasitas yang lain di luar akal. Yang juga bisa menangkap pengetahuan. Kita masih punya naluri. Kita masih punya nurani. Kita masih punya intuisi. Kita masih punya imajinasi. Masih banyak. Tapi yang kita olah selama ini hanya dua. Akal sama panca indera. Itu masalah. Katanya Nasr. Berarti apa? Manusia sedang merendahkan dirinya sendiri. Menurunkan levelnya. Dari level yang mulia tinggi dengan oleh Allah dikasih intelijensi. Oleh orang modern intelijensi hanya direduksi pada namanya rasio. Akal saja. Padahal kita punya banyak selain akal. Jadi itu problem kita di dunia modern. Kalian tidak canggih mengolah intuisi. Tidak canggih mengolah imajinasi. Tidak canggih mengolah nurani. Ketika tidak canggih mengolah itu semua. Rasanya kayak hidup hari ini. Setiap kata-kata kita menangkapnya pakai akal. Padahal kadang-kadang ekspresi orang lain. Kata-kata orang itu. Ada yang harus kita tangkap pakai nurani. Ada yang harus kita tangkap pakai naluri. Ada yang harus kita tangkap mungkin pakai imajinasi atau pakai intuisi. Kalau ada nenek-nenek maling kayu. Hanya untuk dia bertahan hidup. Secara hukum positif rasional dia salah dan harus dihukum. Tapi menangkapnya masuk pakai akal. Mungkin lebih pas dalam kasus itu nuraninya yang maju. Setelah diputus salah terus fonis nuraninya yang keluar. Karena beliau sudah tua. Dan mencurinya karena terpaksa. Orang yang punya perusahaan besar tidak peduli. Punya tetangga miskin. Itu kan keputusan nurani. Atau kadang-kadang keputusan naluri. Uang ini fenomenanya naluri ya. Sayangnya ibu pada anaknya. Keterikatan antar sahabat. Kebutuhan orang pada orang lain. Ini kan urusan naluri ya. Ketika orang dihina terus bertahan. Ini naluri ya. Ingin selamat. Ingin menang. Ingin enak. Itu naluri ya. Cuma kita tidak canggih mengelola ini. Tidak tahu kapan harus dipakai. Kapan harus disimpan. Kita tidak canggih di naluri. Tidak canggih di nurani. Tidak canggih juga di imajinasi. Tidak mengerti kapan orang bergurau. Kapan orang serius. Kalau dia musuh kita. Dia guyon pun harus kita fonis sebagai serius. Kalau dia sahabat kita. Dia serius dan salah. Kita anggap saja guyon. Kita kan mulak-malik. Tidak karu-karuan dunia kita. Kenapa? Karena kita sendiri mendegradasi diri kita. Hanya pada level rasio dan empiris. Nah itu problem. Jadi kalian itu kayak. Komputer speknya canggih. Untuk gaming kelas tinggi. Hanya dibakai untuk ngetik. Harusnya kan bisa. Sama kayak beli smartphone Samsung S9. Tapi iso-nya cuma nilpon sama SMS. Eman-eman. Kapasitasmu luar biasa. Jadi itu yang disebut degradasi peran intelijensi. Dan yang ketiga. Problem besar kita hari ini adalah. Kita menyingkirkan metafisika. Mendegradasi. Sama. Metafisika ini sebenarnya puncak. Kalau bahasa filsafat. Sejak Aristoteles. Diwarisi nanti Farobi dan Ibn Rus. Metafisika itu namanya falsafah al-ula. Filsafat pertama. Filsafat paling tinggi. Tapi begitu masuk ke dunia modern. Metafisika adalah cabangnya filsafat. Setara dengan ontologi. Biasanya ontologi seterik metafisika. Dengan nama lain. Metafisika itu filsafat spekulatif. Karena dianggap metafisik itu di luar yang fisik. Dan manusia karena hanya pakai akal. Dan panca indera tidak bisa menjaga yang di luar fisik. Maka metafisika punya gelar. Filsafat spekulatif. Isinya hanya spekulasi-spekulasi. Jadi turun kasta. Padahal katanya Seth Desenazer. Harusnya dibalik. Filsafat itu bagian dari metafisika. dan mungkin memungk acceptas. Terima kasih sudah mencabar. Selamat mencabar.